Kalau semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya ya teman-teman. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi yang dianggap nyeleneh dari seorang pakar hukum mengenai hak angket gitu teman-teman. Di sini Masinton Pasar Ibu sampai harus menanggapi karena ngantuk mendengar argumentasi dari pakar hukum ini. Nah, biar nggak ngantuk, izin menanggapi kata Masinton Pasar Ibu. Ini sangat menarik nih teman-teman pendapatnya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Gunakan jalur-jalur konstitusional jangan membuat rakyat menjadi bingung, rakyat menjadi gelisah. Ya, karena... Saya bisa enanggapin, biar saya nggak ngantuk ini. Jadi, Bang Masinton... Bung, Bung Rul, jadi hak angket itu jalur konstitusional. Oke, itu penyelidikan politik. Mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum itu di MK. Gitu loh, Bung. Biar saya nggak ngantuk ini kalau saya dengarin jadi ngantuk ngelindur kemana-mana saya nih. Ini proses politik yang bukan kita bicara di level paut. Proses ketidakbenaran ini harus diurai dan diselidiki. Itu melalui mekanisme politik, Bapak. Ya, begini. Bang Masinton. Lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang, seperti Bawaslu, ya. Kemudian diambil alih oleh lembaga lain. Itu tidak dibenarkan. Angket itu nggak bisa masuk di wilayah soal kecurangan pemilu. Tidak ada yang mengambil alih, masing-masing kewenangan. Secara politik, ya. DPR menggunakan hak angket, ya. Kemudian memaksakan kewenangannya untuk melaksanakan fungsi pengawasan angket yang ditarik soal proses pemilu yang dianggap penuh kecurangan, bagi saya itu tidak punya legitimasi hukum. Pak, pandangan pemikiranmu secara legalistik, formal, bebeliut, ribet, jadi ya. Bukan. Iya, benar. Hukum kita begini. Hukum kita bicara seperti itu. Belum pernah ada sejarahnya Undang-Undang dalam proses pemilu itu diangket. Nggak ada di kita itu. Ini produk reformasi. Gimana sih, nih? Proses pemilihan umum presiden kita Ya, bos, angket itu bukan barang baru. Gimana sih? Bukan, soal pemilu. Kan ini topiknya soal pemilu, kan? Kalau soal yang lain kita oke lah, ya. Mengenai adanya Bank Senturi. Pemilu itu Undang-Undang bukan? Pemilu itu Undang-Undang bukan? Ya, Undang-Undang Pemilu itu kan diberikan umenang. Lah iya, DPR itu mengawasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Bapak. Oh, nggak bisa. Kalau begitu caranya bubarkan saya semua dari lembaga-lembaga pemilu. Jangil Alis semua oleh DPR. Ini tambang acu lagi. Kalau jalan penikirannya begitu, ya kan? Saya sebut paham legalistik formal, bebeliut tadi. Apa pasal dan Undang-Undang yang melarang DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap eksekutif yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang? Begini. Itu persoalannya. Jadi, saya dari tadi melihat logika benar-merahnya, soal pemilu. Seakan-akan kami ini tidak paham Undang-Undang. Jadi, seakan-akan hanya abang yang ngerti tata negara. Itu persoalannya. Dan seakan-akan kita semua harus menutup mata terhadap fenomena politisasi bansos, politisasi aparatur sipil negara, politisasi hukum yang terjadi saat ini. Itu yang menjadi persoalan kita. Itu ada dalam peraturan Mbak Waslu. Kalau TSM itu, kalau abang TSM dilaporkan ke Mbak Waslu, harus dilakukan paling lambat hari HB Coblosa. Yang kedua, banyaknya laporan yang dilakukan oleh para paslon terhadap Mbak Waslu tidak diproses secara hukum. Jadi, kalau abang melihat hanya merli sebagai melihat Undang-Undang aturan, tidak melihat bagaimana prakteknya, bahwa ketika... Roki Gerung sampai tutup muka pakai topi nih, ngantuk ya teman-teman dia kayaknya. Lucu banget di tingkah Roki Gerung. Kami ratusan laporan dari berbagai daerah, tetapi tidak diproses oleh hukum. Di mana rasa kehadilan itu, Bang? Bang, ketika MK di awal bermasalah distras publik terhadap MK, di saat juga bawa seluruh laporan banyak dari berbagai daerah, tidak diproses. Apa salahnya DPR RI ini, lembaga perwakilan rakyat, menggunakan haknya yang ada di MD3 untuk menggunakan hak angketnya untuk melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena ada distras terhadap lembaga-lembaga itu. Ya, itu inkonstitusional. Ya, itu inkonstitusional. Kenapa? Karena itu masuk ke... Pasal apa, undang-undang apa yang mengatakan kalau DPR RI menggunakan hak angket, itu inkonstitusional. Inkonstitusional, karena begini, soal pemilu ada pasal 22E, dan itu ada pendelegasian kewenangan diatur dalam undang-undang yang sempatnya spesialis. Pasal apa yang melarang anggota Dewan untuk menggunakan hak angket? Hak angket itu ada. Ada. Boleh. Tapi kalau judulnya soal kecurangan pemilu, membongkar soal kebijakan berkaitan dengan menguntungkan pasangan calon, itu nggak bisa. Pasal berapa? Ayat berapa yang melakukan pelarangan itu? Mungkin itu Pak Karni. Ya, itu ya teman-teman videonya di mana Mas Ruli ini sebagai pakar hukum dianggap pandangannya nyeleneh. Sehingga dibantah tadi kita lihat oleh dari DPDIP dan dari PKS, bahkan Rocky Gerung itu menutup wajahnya pakai topi ya teman-teman. Jadi cukup lucu penjelasan daripada Mas Ruli ini sebagai pakar hukum ya teman-teman. Demokrasi kita dinolkan oleh kehendak kekuasaan yang jolib, kekuasaan yang mengedepankan kepentingan para pemodal, kekuasaan yang merampas hak-hak rakyat, kekuasaan yang anti-demokrasi. Maka kemanapun kita harus menyualakan dan memperjuangkan demokrasi dan kedua-lautan rakyat itu adalah sesuatu yang harus terjadi di republik ini. Siapapun yang ingin menolkan demokrasi, siapapun yang ingin menolkan reformasi, maka sejatinya dia adalah musuh kita bersama. Ya tapi faktanya sampai sekarang PDIP dan partai-partai yang mengajukan hak angket tampaknya malah layu. Layu sebelum berkembang lah istilahnya gitu teman-teman. Mana? Tidak ada kok kalau memang itu konstitusional, kalau itu memang jalan politik yang baik untuk ditempu, tapi sampai sekarang gaungnya makin redup ya. Kalau saya baca di berita pun tidak ada kok agresifitas tentang hak angket ini. Jadi ya menurut saya solusinya cuma dua ya. Hak angket untuk menjernihkan, untuk membuktikan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, lalu kedua ya sudah terima hasilnya, tinggal harapkan yang diputusan MK. Artinya ya sudah jadi menurut saya kalau di luar DPR teriaknya ini malah memprovokasi rakyat. Kalau mau tempuh jalur angket, Prof Jim Lee saja di podcastnya Dedico Bulger bilang jangan dihalangi hak angket. Biar ketemu kebenarannya, biar tidak ilusi-ilusi. Jadi saya sepakat sebenarnya kalau memang hak angket itu bisa mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap salah dan ketemu jawabannya nanti tidak jadi isu liar di luar dan tidak perlu menjadi bola panas di masyarakat sehingga ada yang demo, terprovokasi. Kan harusnya begitu ya, tapi ya kita hanya lihat kerasnya di medsos, kerasnya di luar, saya tidak ada lihat si aksi-aksi di DPRnya ya sebagai bentuk agresifitas terhadap hak angket itu. Jadi ya kita lihat saja bagaimana ke depannya. Ya itu saja teman-teman video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.